Teman-teman sejauh dokter, protokol covid yang baru, terbaru mengatakan semua pasien yang datang dengan gejala demam tinggi, kemudian ispa, sesak nafas, batuk pilak itu harus dianggap BDP. Kalau yang protokol sebelum ini mengatakan harus ada riwayat keberdian atau riwayat kontak. Yang terbaru yang kami pahami dan kemarin sudah disosialisasi, pokoknya ispa, apalagi ispa berat, sampai sesak nafas, kayak pasien kita yang dua kemarin, dan kemudian kami mendengar kabar meninggal. Itu harus dianggap.